selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara ku dimanapun anda berada teman teman ya disini kita akan coba review alat untuk mengukur tegangan baterai kecil yang bertegangan kurang lebih 3 volt ini biasanya digunakan di elektronik elektronik ataupun kalkulator ataupun yang di dunia otomotif itu digunakan di remote keyless karena tipe motor sekarang sudah hampir rata-rata itu menggunakan keyless yang tipe injeksi sedangkan dia terkontrol oleh remote dan remote itu bisa aktif dengan baterai kecil ini untuk mengukur baterai tegangan 3 volt itu ada alat sendiri dan alat tersebut bisa didapatkan di toko elektronik terdekat online ataupun di toko-toko jam itu sudah banyak menjualnya nah untuk pengukurannya ada sendiri alatnya ini biasanya kalau kita tidak ada alatnya bisa minta tolong ke toko jam terdekat minta melakukan pengukuran ini seperti ini nah ini alat khusus untuk mengukur daripada batu-batu elektronik yang kecil-kecil nah jadi kadang-kadang kalau kita mengukur baterai ukuran 3 volt kita menggunakan tester digital sedangkan tester digital kita fiturnya tidak lengkap maksimum tester digital disini kalau yang di pemurahan paling rendah nilainya 20 volt DC dengan pengukuran spek 20 volt DC itu tegangan baterai 12 volt jadi kadang-kadang dengan spek tester yang biasa tester yang murahan yang spek pengukuran kapasiti di tester tersebut tidak ada yang lebih rendah di bawah 10 biasanya pembacaannya kurang efektif jadi kita harus menggunakan tester yang lebih efektif untuk membacanya kenapa untuk baterai ini dibutuhkan nilai pengukuran yang normal jadi kita bisa real mengetahui apakah baterai kita benar-benar mengalami drop ataupun tidak jadi kawan ya apalagi kalau anda menggunakan test pen anda tidak akan bisa efektif betul untuk test pen DC 12 volt ini itu arusnya 6-24 volt namun disini ukuran daripada spek tertinggi baterai tersebut 3 volt kalau untuk melihat continue saja dia bisa cuma kalau untuk pengukuran yang efektif dia tidak bisa karena realnya 6-24 volt ini realnya 3 volt jadi kita menggunakan tester yang lebih lengkap untuk fitur speknya yang lebih memadai dengan ukuran baterai yang akan kita ukur dengan spek plus minus 1,2 volt sampai 4,8 volt yang tertinggi 9 volt oke ya ini langsung saja kita buka untuk baterainya nah ini kawan ini untuk speknya ukurannya 3 volt ini digunakan untuk all remote Honda maupun Yamaha 3 volt nah kalau anda hanya untuk melihat continue saja bisa menggunakan test pen namun untuk keakuratan tidak bisa akurat ini ya kita buktikan test pen DC kita lihat continue saja kalau kita lihat continue disini ada arusnya walaupun disini baterainya sudah mulai menurun tetap continue ada namun keakuratan nilai kita tidak mengetahui dengan efektif ya oh ini ada arusnya tuh berarti masih bagus belum tentu karena nilai volt di bawah 3 itu biasanya remote sudah mengenai masalah oke ya nah sekarang akan kita lakukan pengukuran dengan menggunakan tester memang benar-benar di desain untuk mendiagnosa daripada baterai-baterai kecil kalau untuk spek batu kotak disini ya pengukurannya jadi plus mininya kita tempel aja disini oke baterai tester kita tarik ini set tinggal kita masukin aja sini teg gini teg nanti dia langsung kebaca tekan nah untuk nilai ring tertinggi 3,18 volt oke kita pakai tester skala 20 volt DC karena spek tester yang digital ini biasanya kalau yang murahan spek tertinggi sekian kita ukur disini ditemukan nilainya 3,2 volt ya jadi tidak akurat 3,2 volt berarti artinya jika baterai ini sudah mulai habis pengukuran di tester dengan spek nilai tertinggi itu nilainya tidak efektif dibanding dengan tester dengan spek khusus pengukuran dia seperti ini oke gitu saja informasinya bisa diberikan mudah-mudahan bisa bermakar rekan-rekan dimanapun Anda berada terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menunaikan impada puasa 1444 hijri ya semoga puasa hari ini dilancarkan nanti sampai selesai menuju kemenangan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati